Penerimaan peserta didik baru, PPDB, via online Kota Pangkal Pinang untuk jenjang SD dan SMP sudah diumumkan. Pendaftaran jenjang SD mulai dibuka pada Senin, 5 Juni 2023, 10 Juni 2023. Adapun jenjang SMP baru akan dibuka 2 minggu kemudian pada Senin, 19 Juni 2023, 24 Juni 2023. Perlu diingat bahwa pendaftaran PPDB online Pangkal Pinang 2023 hanya dibuka selama 6 hari. Maka dari itu penting untuk memahami alur pendaftarannya. Berikut dirangkum bankapos.com informasi pendaftaran dan cara mendaftar PPDB dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. 1. Calon siswa melakukan registrasi dan pendaftaran secar online 2. Calon siswa mengunduh dan mencetak bukti pendaftaran 3. 3. Calon siswa memantau namanya pada proses seleksi di aplikasi PPDB online 4. Panitia memverifikasi data calon siswa dengan kakak jika tidak sama maka ditolak 5. Panitia memverifikasi ulang data calon siswa kemudian merubah status calon siswa dari seleksi menjadi terima. 6. Calon siswa melihat pengumuman hasil PPDB online. 7. Calon siswa melakukan daftar ulang jika diterima cara mendaftar 1. Untuk mendaftar pada aplikasi PPDB online 2023, harus melalui website https.2. 7. PPDB.pangkaltinangkota.go.id2 Setelah website PPDB online terbuka, selanjutnya calon siswa harus memilih zonasi sesuai dengan kartu keluarga, kakak, tempat tinggal. 3. Calon siswa melakukan registrasi awal menggunakan nomor induk kependudukan, NIC, dan memasukkan password yang mudah diingat dan jangan sampai lupa. 3. Pendaftaran PPDB menggunakan NIC. Pendaftaran PPDB menggunakan NIC. 4. Setelah registrasi, calon siswa harus login aplikasi PPDB online untuk memilih jalur pendaftaran dan mengisi form pendaftaran dengan memasukkan NIC dan password. 5. Setelah berhasil login, calon siswa membuka menu daftar sekolah untuk melihat daftar sekolah beserta kuota terima setiap sekolah. 6. Setelah calon siswa menentukan sekolah yang akan dituju, selanjutnya calon siswa memilih jalur pendaftaran di menu formulir daftar lalu menekan tombol daftar sekarang sesuai dengan jalur yang akan digunakan. 7. Calon siswa mengisi form pendaftaran sesuai jalur yang telah dipilih, kemudian data yang dimasukkan ke dalam form harus sesuai dengan data yang ada di dalam kartu keluarga, kakak. 8. Setelah calon siswa selesai mendaftar harus mengunduh dan mencetak bukti pendaftarannya, digunakan untuk lampiran saat daftar ulang di sekolah nantinya. 9. Setelah mendaftar, maka calon siswa harus terus memantau posisi namanya pada menu proses seleksi. 10. Nama calon siswa setiap saat bisa saja bergerak turun ke bawah, disebabkan proses seleksi di aplikasi PPDB online otomatis menggunakan usia tertinggi yang akan berada di urutan atas. 10. Jika nama calon siswa berada di bawah garis kuning artinya nama calon siswa sudah di bawah batas kuota terima di sekolah tersebut, sehingga calon siswa harus pindah ke sekolah yang lain dalam satu zona. 10. Jika nama calon siswa berada di bawah garis kuning artinya di bawah batas kuota terima di sekolah.